Semangat inovasi, ini adalah kelanjutan dari penjelasan exploratory data analisis di level yang berikutnya. Kali ini kita mulai dengan transparan plotting. Transparan plotting ini sebenarnya kelanjutan dari scatter plot sebelumnya. Ini biasanya digunakan untuk memperlihatkan dalam titik-titik scatternya ini mereka punya ketersinggungan apa tidak. Saya dalam bahasa yang lebih teknikal, ya overlapping apa enggak. Kalau kita lihat, makin dia overlap, maka warnanya makin kental, makin tajam, makin bold. Ini menunjukkan nanti keterhubungan antar data itu makin kuat. Itu sebenarnya yang dimaksudkan. Kemudian kita juga bisa membandingkan, menjejarkan beberapa grafik untuk kemudian diperlihatkan apakah pola datanya itu saling bertentangan atau tidak. Biasanya digunakan seperti ini. Ini adalah menggunakan beberapa dua variabel, tapi kemudian dua variabel ini dijajarkan atau disandingkan untuk diperlihatkan apa yang menyebabkan itu berbeda secara data. Kita juga kadang menggunakan barchat dan spin clock semacam ini. Jadi di grafik pertama ini dua batang dijajarkan. Ini yang kedua adalah dua batang digabungkan on top, tetapi masih fluktuatif. Yang kedua adalah menggunakan skill skala. Bisa satu per satu atau mungkin 100%. Sehingga kita punya grafik yang agak berlainan. Sebenarnya tiga bentuk ini menyatakan sense data yang sama, volume datanya, tetapi caranya bisa berbeda. Tetapi efeknya setiap ini punya sense of data yang kemudian men-trigger kita atau merangsang kita untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di data itu dengan cara yang berbeda. Itu asiknya di situ. Kemudian kita bisa juga bermain semacam ini. Biasanya kalau teman-teman di dunia penelitian sering mendapat di data semacam ini, kita sajukan dengan berbagai macam point of view dan pola yang berbeda-beda untuk kemudian memperlihatkan bahwa ternyata dalam setiap sekuen kotak grafis ini menunjukkan pola yang konsisten sama tidak. Jadi semacam itu. Kemudian juga sama, ini contoh juga profile. Kita bisa menyatakan banyak data dengan pola tertentu dan akhirnya kita bisa memperlihatkan pola yang seragam sama tidak. Jadi ini bisa kita lihat, contohnya untuk klasifikasi apakah cancer itu normal atau kategori cell type-nya cancer. Ini menarik juga untuk digunakan agar kemudian memudahkan kita mengeksplorasi. Kemudian juga ada nanti kita bisa menggunakannya dengan berbasis spatial map, dengan menggunakan map. Jadi juga kita harus kreatif untuk men-trigger agar kemudian data yang keluar ini cukup bagus. Biasanya nanti kita bisa mainkan pakai latitude dan longitude seperti tadi, dan kemudian kita bisa komparasi juga beberapa segmen untuk polanya, dan akhirnya kita akan punya semacam ini. Jadi pola yang sangat komprehensif. Ini akan sangat bagus sekali. Dalam level tertentu, ketika kita bisa menganalisis data dengan menggunakan eksploratory data analytics, dengan memainkan banyak variasi variable, itu sudah lebih dari cukup untuk analisis data. Jadi semacam itu. Apalagi dengan pola semacam ini, kita menghubungkan dengan antar data yang saling berhubungan satu sama lain, jadi berhubungannya itu tidak hanya dalam satu waktu, tapi setiap berhubungan dengan poin berhubungan dengan yang lain, nanti akan mengakibatkan rantai berikutnya, itu bisa kita tunjukkan semacam ini. Biasanya dalam transportasi, dalam suatu hal yang sepertinya punya relasi yang sangat kuat, itu bisa disampaikan. Nanti kita bisa juga membuat semacam ini, jadi ini bisa alur efek, alur flow data, jadi semacam itu. Ini juga bisa dimunculkan. Biasanya juga kita bisa menggunakan model network, visualisasi network, kita bisa memperlihatkan dari masing-masing data yang ada, apakah bisa kita hubungkan satu sama lain atau tidak. Itu juga menjadi penting, karena itu membuat kita makin sensitif dan makin mengerti apa sebenarnya yang diinginkan dari data tersebut. Network ini biasanya digunakan untuk penempatan banyak hal. Jadi efeknya, contohnya, kalau kita mengenang ada yang namanya bibliometrik analysis, itu adalah salah satu penerapan dari konsep BGA dengan model network analysis macam ini. Nah, rekan-rekan sekalian, kita sampai di penghujung penjelasan tentang exploratory analytics, semoga dipahami. Kalaupun tidak, teman-teman harus mencoba, dan kemudian mempelajarinya secara mandiri. Saya yakin dengan satu-dua kali mencoba, kita akan makin tajam, makin diasah insting kita, dan akhirnya teman-teman bisa mengenal saya tersebut. Semangat terus berinovasi, semangat terus belajar, dan semangat inovasi.